Intro Perburuan terhadap gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama memasuki babak baru. Polri secara resmi keluarkan red notice setelah 9 tahun pria asal Kalimantan itu buron. Benarkah Freddy Pratama selicin itu? Sebesar apa jaringan dan kuasa seorang Freddy Pratama? Saya akan mencari jawabnya. Sebesar apa jaringan dan kuasa seorang kata-kata yang cukup besar. Mungkin lebih besar. Sebesar apa jaringan dan kuasa seorang kata-kata yang cukup besar. Anda sampai mengelola aset dari Freddy Pratama, itu bagaimana ceritanya? 2008-2009, saya disuruh bikin rekening. Alasannya apa? Kamu mau gak bikin rekening, ini tak buat tapunganku. Saya buatlah rekening 8 kalau gak salah. Dengan nama emas semua? Berapa itu? Cari mungkin, coba bisa 600. Dari satu rekening ya? Iya. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Kemana, kalau saya salah. Apa yang dibicarakan dengan Freddy? Nah, ini kuncinya tiga. Satu, dua, tiga. Barang dari Freddy Pratama ini dari mana, Pak? Sebagian besar dari Myanmar. Untuk kasus Freddy Pratama ini, ada keterlibatan akunum anggota Polri. Ini hanya satu-satunya atau terbuka kemungkinan ada akunum lain yang terlibatan? Hanya satu. Mungkin hanya satu saja. Freddy Pratama, namanya kini tersiar dalam perburuan Interpol. Gembong narkoba jaringan internasional asal Indonesia ini, telah menjadi buron oleh Polda, Kalimantan Selatan sejak 2014. Kala itu, polisi belum mengetahui identitas Freddy secara jelas. Nama yang tercatat dalam daftar pencarian orang adalah Miming alias Mojo Pahit. Ia juga dikenal dengan berbagai julukan seperti Miming, The Secret, Casanova, hingga Airbag. Namun, selama sembilan tahun perburuan, Polri baru keluarkan Red Notice pada Juni 2023. Hal ini mengundang tanya banyak pihak. Freddy Pratama dijuluki Pablo Escobar-nya Indonesia. Pablo Escobar adalah kartel narkoba Medellin asal Kolombia. Bisnis Escobar dimulai pada 1973 saat narkoba menjadi tren di kalangan anak muda Amerika. Saat itu, kartel Medellin mampu memasok 80% narkoba dunia dan menyelundupkan 15 ton ke Amerika Serikat setiap harinya. Demi memuluskan bisnis hitamnya, Escobar tak segan menyuap penegak hukum dan politisi. Bahkan, Escobar juga sempat menjadi anggota Parlemen Kolombia. Sepak terjang Escobar akhirnya berakhir pada 1993. Escobar ditembak mati saat operasi penumpasan besar-besaran kartel Medellin oleh pemerintah Kolombia yang dibantu pemerintah Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dengan Freddy Pratama? Pria kelahiran 1985 ini menjalankan bisnis narkoba sejak 2009. Disebut polisi, Freddy mendapatkan pasokan narkoba dari kawasan segitiga emas alias Golden Triangle di Asia Tenggara yang mencakup Laos, Myanmar, China, dan Thailand. Freddy mendapat akses ke segitiga emas diduga dari mertuanya yang merupakan kartel narkoba di kawasan ini. Jaringan bisnis hitam Freddy begitu besar dan luas. Kabar Eskrim Polri menyebutnya sebagai salah satu jaringan narkoba terbesar di Indonesia. Di Indonesia, Freddy menguasai perdagangan narkoba dari barat hingga timur, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tak hanya itu, Freddy juga disebut melebarkan pangsanya hingga ke Malaysia bagian timur. Dalam rilis yang dilakukan, polisi menyebut operasi yang dilakukan jaringan Freddy Pratama begitu rapi. Mereka berkomunikasi dengan alat komunikasi yang sama, yakni Blackberry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Dalam operasi pemberantasan narkoba sejak 2020 hingga 2023, Polri telah menangkap 884 orang dan menyita 10,2 ton sabu yang seluruhnya terafiliasi dengan jaringan Freddy Pratama. Bahkan, satu anggota Polri juga diamankan terkait kasus Freddy. AKP Andri Gustami, bekas kasat narkoba Polres Lampung ini berperan sebagai yang disebut kurir spesial. Polisi menyebut Andri diduga telah mengantar 100 kg sabu dengan total bayaran 800 juta rupiah. Polri juga mengamankan dua orang selebgram dalam kasus Freddy. Adelia Putri Salma, asal Palembang, dan Nur Utami, asal Makassar. Adelia yang dijuluki ratu narkoba bersama suaminya David, yang kini mendekam di lapas narkotika Bandar Lampung, memegang wilayah barat dan timur. Adelia menggunakan uang dari penjualan narkoba ini untuk membeli sejumlah barang wewah, rumah, bangunan, dan tanah. Sama seperti Adelia, Nur Utami juga tidak terlibat langsung dalam perdagangan narkoba yang dilakukan suaminya, Saru. Namun Nur Utami terlibat dalam tindak pencucian uang hasil perdagangan barang haram ini. Freddy juga memiliki orang kepercayaan yang berperan sebagai operator pengendali peredaran narkoba di wilayah barat. Ia adalah Rivaldo Miliadri, alias Kif, yang disebut memasuk narkoba jenis sabu hingga 500 kg per bulan. Ada juga Wahyu, yang disebut polisi sebagai pengendali keuangan Freddy Pratama. Ada juga MFN atau AR, yang disebut sebagai koordinator pembuatan rekening bank palsu. Lalu ada FA dan SA sebagai kurir uang tunai ke luar negeri. SA telah ditangkap di Thailand, sementara FA dan istrinya PN saat ini masih buron. Ada pula KL yang berperan sebagai koordinator pengumpul uang tunai. Lalu T, YPI, dan DS sebagai koordinator penarikan tunai. Freddy Pratama tak hanya berperan dalam peredaran narkoba. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pencucian uang dari bisnis haramnya itu. Polisi pun telah menyita aset-aset dari gembong narkoba jaringan Freddy Pratama berupa rumah, tanah, kendaraan, hingga hotel. Dengan total mencapai 273 miliar rupiah. Polri juga membekukan 406 rekening dari jaringan Freddy Pratama. Freddy Pratama diketahui tengah berada di Thailand. Namun kepolisian Royal Thailand menyebut Freddy tak lagi berada di negara itu. Gembong narkoba kakak Freddy Pratama begitu lihai bersembunyi dari kejaran polisi. Jaringannya masih bebas bergerak bahkan dari balik jeruji besi. Apakah memang mereka adalah manusia-manusia yang tak terlihat dan juga tak tersentuh? Atau ada backingan orang besar di baliknya? Dan mampukah jaringan Freddy ini terungkap tuntas dan Freddy Pratama bisa dibawa ke meja hijau? Saya akan mencari jawabnya. Ikuti saya. Perburuan terhadap gembong narkoba Freddy Pratama sudah berlangsung selama 9 tahun. Namun Polri baru mengeluarkan red notice di Juni 2023. Kenapa? Dan seberapa licin sebenarnya seorang Freddy Pratama ini? Jaringannya juga seberapa besar? Kita tanyakan hal ini pada Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Barres Krim Polri, Kombes Pol Jayadi. Kombes Pol Jayadi. Saat ini saya sudah berada di ruangannya. Pak Jayadi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Sehat ya? Mbak Nilo sehat? Sehat selalu. Jadi Pak Jayadi, ini untuk perkembangan terbaru dari jaringan Freddy Pratama, semakin besar yang ditemukan? Yang berhasil kita ungkap memang cukup besar. Terbesar tidak? Kalau saya bandingkan dengan Freddy yang sebelumnya, Freddy Budiman, ini lebih besar dari Freddy Budiman. Saat ini kan yang ditangkap 884 orang dari operasi 2020 sampai 2023 ya Pak ya? Itu semuanya memang benar-benar terafiliasi dengan Freddy Pratama? Angka 800 sekian itu muncul setelah kita menggelar operasi Eskobar di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Ketika kita gelar operasi Eskobar itu, kemudian kita dapatkanlah 23 kasus tindak pidana asal dan 3 kasus tindak pidana pencucian uang. Kemudian kita coba kelusuri benang merahnya, maka ketemulah 800 sekian kasus itu. Dan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu, yang keterlibatan selebram itu hanya 2 itu saja Pak? Sampai dengan hari ini, 2 saja yang bisa kita buktikan. Nur Utami dan Adelia. Yang ada di Sulawesi Selatan, sama yang ada di Sumatera Selatan. Tapi mereka berdua ini hanya menggunakan uang dari penjualan narkoba atau ikut terlibat juga? Hasil investigasi yang kami lakukan untuk yang di Makassar, Sulawesi Selatan, itu NU menikmati hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan oleh suaminya. Apakah dia tahu ini hasil dari bisnis narkoba? Dia tahu persis. Nah untuk Adelia, ini dia apa? Sama dengan Nur Utami atau justru dia juga ikut terlibat dalam pengedaran? Hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polda, Polda Lampung, hampir mirip dengan yang NU yang di Sulawesi Selatan. Menikmati hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan oleh suaminya. Oke. Pak, tapi kita boleh lihat tidak Pak? Sebenarnya kalau misalnya ada barang bukti seperti itu, itu ditaruh di mana? Ada di sini Pak? Ada, kita punya tempat namanya penempatan barang bukti, gudang barang bukti, khusus narkotika. Tetapi kalau jenis-jenis barang bukti yang lain, misalnya pendaraan, kemudian dalam bentuk yang lain kita tidak memiliki. Tidak ada di sini? Ada di gudang khusus, tapi yang kita miliki gudang khusus untuk penyimpanan barang bukti narkotika. Oke, kita boleh lihat ya Pak? Boleh kita ikut. Nah, ini kuncinya tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, ini ada kuncinya lagi Pak. Di dalam ada CCTV. Ini CCTV. Ini Fredi Pratama tidak hanya menggunakan paspor Indonesia, ternyata dia juga memiliki paspor Vanuatu. Ini ada CCTV-nya dua, sehingga ketahuan siapa yang membuka ini. Nah, ini kuncinya tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Siapa yang megang? Siapa yang megang kuncinya ini? Yang megang satu saya. Oke, Pak Wadir. Wadir, ya. Satu Kasubakop, satu ini adalah Kaurtu. Oh, ini beda-beda yang megang ini? Beda-beda. Jadi kalau tidak ada kolaborasi tiga orang tadi, Wadir, ini tidak akan terbuka. Ini baru pintu pertama. Nah, masuk pintu kedua. Coba kamu buka. Nah, ini ada kuncinya lagi, Mbak. Duh. Di dalam ada CCTV. Ini CCTV. Ini. Nah, ini masing-masing subdit sudah punya tempatnya. Oke. Ini subdit empat, subdit lima, subdit dua, subdit tiga. Nah, masing-masing subdit kuncinya dua. Oh, yang megang adalah? Ini yang megang kasubditnya, yang satu lagi penyidiknya. Jadi semua barang bukti dari Freddy Pratama sudah dimusnahkan? Sudah dimusnahkan semua. Oke, itu apa saja, Pak, yang waktu itu disita dari Freddy Pratama? Rata-rata sabu. Iya, rata-rata semakin besar. Berapa banyak itu, Pak, yang dari Freddy Pratama? Kalau di totalnya? Itu 10,2 ton. Sabu saja. Narkotika jenis sabu. Oke, selain sabu, penyaringan Freddy Pratama ini mengedarkan apa juga? 90% sabu, tetapi ada juga jenis ekstasi, tetapi nggak seberapa banyak. Itu kecil, ya? Kecil, ya. Barang dari Freddy Pratama ini dari mana, Pak? Hasil investigasi yang kami lakukan, itu sebagian besar dari Myanmar. Oke, bukan Thailand, ya? Bukan, jadi distribusinya Myanmar sebagai negara produsen, kemudian diedarkan masuk ke wilayah Thailand, Thailand kemudian masuk ke wilayah Malaysia, Malaysia kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian barang itu ditampung di Lampung, ya? Bukan ditampung, ya. Lewat, transit. Oke, baru disebarkan ke wilayah-wilayah yang lain. Kan dalam kasus Freddy Pratama tidak hanya barang bukti narkoba tadi, ada juga TPPU-nya, artinya ada aset-aset Freddy Pratama yang juga disita, ya, Pak? Sita, ya, betul. Oke, aset Freddy Pratama sendiri aja, itu berapa banyak, Pak, penyitaannya? Jadi Freddy Pratama tidak langsung mengelola aset-aset hasil penjualan narkotika, tetapi ada jaringan-jaringan yang dia tugaskan untuk mengelola aset-aset hasil dari bisnis narkobanya. Oke, boleh lihat nggak, Pak, apa saja foto-foto mungkin ada yang dipegang? Boleh, nanti kita tunjukkan di tempat segit lima, ya. Oke, baik. Kita boleh. Ini ada beberapa yang bisa kami tunjukkan aset-aset yang sudah dilakukan penyitaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Freddy Pratama dan jaringannya. Ini rumah ya? Iya, ini rumah, tanah dan bangunan. Oh, ini juga? Iya, ini yang di Bali, ya? Ini yang di Bali. Ini apartemen di Jakarta, ini? Iya, ini di Jakarta. Marisa Pratama, ini nama belakangnya sama? Ini keluarganya dari Freddy Pratama. Oke. Jadi di atas namakan keluarganya. Oke. Kemudian ini di Serpong, Jakarta juga. Ini Onayolani. Iya, ini Fani Pratama. Ini adiknya juga? Iya, keluarganya juga. Iya, keluarganya juga. Nah, ini juga yang ada di Bali. Ini di Bali juga, ya? Banyak asetnya yang kita... Kamuannya ada hotel juga? Ada hotel yang di Banjarmasin itu ada hotel. Oke. Kemudian di Kalimantan Tengah juga ada hotel. Freddy Pratama bulan 2014 itu di Polda Kalsel, ya Pak? Betul. Jadi 2014 di Polda Kalsel pun namanya bukan Freddy Pratama. Siapa waktu itu? Tapi namanya adalah Miming. Kemudian identitasnya itu kita belum tahu lengkap. Nah, salah satu syarat untuk bisa kita menerbitkan Red Notice kan harus ada identitas lengkap. Oke, itu yang membuat baru terbit Red Notice ini? Nah, ketika operasi Escobar kita gelar, kita mendapatkan data yang konkret, meskipun dia menggunakan beberapa nama yang berbeda-beda, tetapi kita bisa pastikan bahwa nama-nama yang berbeda itu Freddy Pratama. Oke. Kemudian kita bisa telusuri, makanya kita dapat data lengkapnya, semuanya dapat, kemudian kita terbitkan Red Notice. Untuk kasus Freddy Pratama ini ada keterlibatan oknum anggota Polri. Ini hanya satu-satunya atau terbuka kemungkinan ada oknum lain yang terlibat? Hasil investigasi kita hanya satu. Apa mungkin hanya satu saja Pak? Data yang kami miliki dari pengungkapan yang sekian banyak itu hanya yang ada di Lampung saja. Tempat menyebarkan itu memang hanya di Lampung saja Pak? Lampung dengan Jawa ini kan sebagai penghubung antara distribusi barang dari Sumatera ke Jawa. Nah, letaknya Lampung cukup sentral ketika distribusi masuk ke Lampung kemudian masuk ke wilayah Jawa. Misalnya ketika masuk kan itu ada juga pintu yang lain, ada penjagaan yang lain, itu tidak ada keterlibatan yang lain juga, hanya satu orang saja? Hanya satu. Dan Pak Kapolri tegas menyampaikan bahwa yang bersangkutan selain diproses secara pidana, juga akan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Sembilan tahun Freddy Pratama licin, keluar dari Indonesia 2014 ya Pak? Iya. Tidak pernah terdeteksi masuk lagi ke Indonesia dengan nama yang lain atau paspor Indonesia? Data perlintasan yang kami miliki belum kita temukan. Nama-nama yang lain juga belum kami temukan. Dan sekarang keberadaannya ada di mana? Freddy Pratama mungkin sudah terdeteksi? Posisi terakhir ketika kami berada di Thailand untuk melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka, itu informasinya berada di Thailand. Dia menggunakan paspor Indonesia selama ini? Awalnya kami berpatokan dengan data yang kami miliki, yaitu paspor Indonesia. Tetapi ketika kami berada di Thailand, kemudian berkoordinasi dengan kepolisian Thailand, ternyata Freddy Pratama tidak hanya menggunakan paspor Indonesia, ternyata dia juga memiliki paspor Vanuatu. Dua keluarga negara? Saya tidak atau belum berani memutuskan atau menyatakan, tetapi data yang kami dapat, dia memiliki dua paspor. Oke. Kalau dia bisa punya paspor Vanuatu, artinya mungkin dia ada investasi atau ada bisnis juga di sana atau bagaimana? Ada data yang bisa didapatkan? Nah, ini perlu pendalaman. Kami belum memiliki data yang cukup, sehingga kami belum berani menyimpulkan. Oke. Banyak yang meminta agar proses penanganan terhadap kasus Freddy Pratama ini dilakukan secara transparan dan anda menjamin itu ya Pak, tipit narkoba barestrim, menjamin proses ini akan berjalan dengan transparan? Iya. Termasuk apa yang saya sampaikan ini, salah satu bentuk transparansi dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Oke. Besar peluang Freddy Pratama akan bisa dibawa? Bisa. Kita tangkap dengan bantuan dari negara-negara yang sudah tergabung dalam Interpol. Kombes Paul Jayadi, wakil direktur tipit narkoba barestrim, terima kasih sudah berbagi pandangan dinilu. Sehat selalu? Terima kasih. Anda sampai menjadi mengelola aset dari Freddy Pratama, itu bagaimana ceritanya, Mas Reh? Dalam proses anda menggunakan nama anda dipakai untuk membuka rekening, pembelian aset, anda pernah dikasih fee sama Freddy? Iya. Berapa banyak desain dikasih uang? Saya saudara saat ini sudah bersama dengan dua orang tersangka dalam jaringan Freddy Pratama yang diketahui mengelola aset dari Freddy Pratama. Saya samarkan namanya, di sini ada W, Mas W dan Mas Ye ya. Jadi, Mas W dan Mas Ye ini, bagaimana waktu itu bisa kenal dengan Freddy Pratama? Kebetulan saya teman sekolah dari... Mas W teman sekolah Freddy? Di mana kenalnya? Di Malang. Oke, jadi Mas W di Malang. Kalau Mas Ye kenal Freddy di mana? Di Malang, tapi keduaan sih. Oke, jadi dari Mas W dulu, Mas W mengenalkan ke Ye begitu ya. Setelah sekolah itu, masih terus berlanjut berteman dengan Freddy? Tidak. Dia sekolahnya 6 bulan. Dia di DO. Oh, dia di DO. Setelah DO tidak pernah ketemu dengan Freddy lagi? Kami putus hubungan sampai di tahun 2007. 2007, ketemu lagi? Iya. Ketemu di Malang? Di Malang. Oke, apa waktu itu pertemuannya soal apa dengan Freddy? Turnamen bilyar. Hmm? Turnamen bilyar. Oh, turnamen bilyar. Anda sampai menjadi mengelola aset dari Freddy Pratama. Itu bagaimana ceritanya, Mas? Kan di 2007 ketemu, di 2009-an tuh, 2008-2009 kami disuruh. Saya disuruh bikin rekening. Oke, alasannya apa? Iya, itu yang kamu mau nggak bikin rekening ini tak buat tampunganku. Makanya saya mau. Saya buatlah rekening 8 kalau nggak salah. 8? Diminta oleh Freddy membuat 8 rekening? Dengan nama Mas Mua? Iya. Oke. Tidak nanya waktu itu. Kok banyak banget bikin buat tabungan sampai 8 rekening? Maaf, Pak, ya. Saya nggak terlalu kipo. Intinya, kamu ngomong buat tabungan, ya saya turut. Nggak nanya juga kenapa nggak bikin sendiri misalnya? Nggak. Ada uang masuk bulanan, harian, atau seperti apa ke rekening Masnya? Kalau masuknya kami nggak tahu, Pak, ya. Tiba-tiba ada, gitu aja. Cuma sesekali mungkin disuruh ngecek lewat ATM. Coba kamu lihat di ATM, ada uang masuk. Berapa waktu itu awal-awal masuk uang di ATM? Kalau yang saya tahu, kadang 200 juta. 200 apa? Juta. 8 rekening, rata-rata uangnya ratusan juta? Masing-masing rekening itu? Kalau yang saya tahu yang di salah satu bank aja. Yang lainnya Anda nggak pegang? Saya yang pegang, cuman saya nggak pernah disuruh ngeliat. Anda disuruh gunakan atau bagaimana? Nggak. Jadi sistemnya? Dia yang pakai, karena kan internet banking, segala macamnya dia yang pegang. Anda pegang ATM-nya, Freddy Pratama yang pegang internet banking-nya. Jadi Freddy Pratama bebas bertransaksi, meskipun Anda nggak tahu? Betul. Oke. Kalau Mas, apa yang ditugaskan? Hampir sama sih, cuma tapi saya kebanyakan tak hitung. Oke. Berapa banyak rekening yang Mas buka? Tiga sih awalnya. Tiga. Itu tahun berapa tuh? 2013-2014. Uang yang masuk ketika itu besar juga di tiga rekening itu? Mungkin lebih besar aku, dari kasiwa. Oke. Berapa itu? Sehari mungkin hanya bisa 600-700. Oke. Dari satu rekening ya? Iya. Jadi kalau ada tiga rekening, miliaran masuk dalam? Kadang gantian. Oh, masuk rekening ini, gantian lagi rekening ini, mungkin seperti itu. Oke, ngarik diserahkan ke siapa? Kalau nggak diserahkan sih, kebanyakan disuruh simpan dulu. Jadi uang cash ini? Iya. Simpan di rumah? Kadang nanti kalau seminggu, beli, cari aset Mas di sana. Disuruh beli aset? Iya. Apa aja yang Mas beli? Tanah sama ruku. Berapa banyak tuh di sana? Dua. Dua. Tanah luas berapa? Luas 100. Tanah 853. Oke, di Malang ya? Iya. Ruko itu dipakai oleh Freddy itu bagaimana? Tidak. Jadi biarkan. Tanah juga? Sama. Tidak pernah dikunjungi sama Freddy juga? Jadi ruko itu kosong? Tanah itu kosong? Oke. Mas tidak menempati rukonya? Akhir-akhir ini ya, jempatnya tak bikin usaha. Oke. Itu izin ke Freddy untuk? Iya. Anda curiga tidak dengan uang sebesar itu misalnya? Curiga banget sih, gak sempat tanya tapi yang gak terlalu depo juga. Tanya, cuma bilangnya kan uang judi bola. Oh, jadi alasan Freddy ke Anda itu adalah uang judi bola yang masuk ke Anda. Dia tidak pernah menyebut soal bisnis ini. Oke. Dan Anda juga tidak pernah menanyakan itu? Tidak. Tanya sekali itu aja. Bila yang juriput aja sudah. Kalau Mas, Anda curiga uang itu dari bisnis itu? Kalau curiga salah pasti ada lah, Mbak. Cuman untuk nanya saya gak punya hak lah untuk nanya itu. Tapi itu kan rekening Anda ya? Maksudnya atas nama Anda harus sangat berhati-hati apalagi transaksinya besar waktu itu. Sebenarnya mau gak, gak mau Mbak nolongin. Cuman ya saya balik ya Mbak ya. Dia baik ke keluarga saya, ke teman-teman saya. Baiknya seperti apa misalnya? Totalitas Mbak. Mbak kayak di hari raya itu selalu ngasih. Terus kalau mau saya bilang ada teman saya yang sakit, dia mau bantu. Oke. Nah dari situlah saya gak bisa nolak untuk. Dimintai tolong tuh? Iya, bikin rekening. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Maret kalau gak salah. Maret tahun ini? Apa yang dibicarakan dengan Freddy waktu itu? Dia udah ngirim ATM. Tapi mau diminta balik gitu loh. Jadi setelah dikirim sama orang suruhannya, saya suruh ngirim balik ke orang yang mau dituju sama si Freddy. Cuman belum sempat saya penduluan ditanggung. Oh jadi Freddy mengirim ATM ke Anda, yang ATM itu harusnya dikirim ke orang lain. Jadi sampai di Anda, transit di Anda gitu ya. Terus dikirim lagi ke orang lain gitu ya. Selain buka rekening yang banyak itu ada beli aset juga? Apa aja aset ini? Ruko. Ruko? Ada berapa ruko? Kalau di Malang satu. Satu. Di mana lagi? Di Kalimantan. Atas nama mas juga? Berapa di Kalimantan? Empat. Empat di Kalimantan. Terus di mana lagi? Sudah. Hanya itu saja? Selain ruko ada tanah, rumah? Tidak ada. Tidak ada. Setahu saya ruko. Dalam proses Anda menggunakan, nama Anda dipakai untuk membuka rekening, pembelian aset, Anda pernah dikasih fee sama Freddy? Iya. Berapa banyak biasanya dikasih uang? Variatif, mbak. Tergantung mood hatinya lah. Kalau pas nyuruhnya dia lagi enak hati, ya banyak bisa sampai 5 juta, 8 juta. Oke. Kalau pas nggak mood ya, kadang 5 juta, 1 juta. Itu dikasihnya sistemnya apa? Per bulan atau gimana? Kalau yang bulanan lain, mbak. Kami dikasih ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Oke. Kalau mas berapa? Saya 5 juta. 5 juta. Itu semacam kayak gaji? Per bulan. Kalau mas? Yang dikasih nggak besar sih. Berapa? Paling besar 2,5 juta. Cuma tiap minggu pasti ada dikasih. Itu sebagai uang apa disebut Freddy kalau dikasih? Ya nggak, nggak uang apa sih. Cuma benang-benang ini uang untuk beli rokok di bensin. Disuruh narik dari rekening itu? Iya. Setelah kasus ini ramai, pernah berkomunikasi dengan Freddy? Enggak. Enggak pernah lagi? Anda tahu dia menikah di Thailand, istrinya orang Thailand? Nggak pernah, nanya, mbak. Oke. Anda juga tidak tahu di mana keberadaan Freddy? Enggak tahu. Enggak tahu. Selama berkomunikasi setahun terakhir, enggak pernah diceritanya di mana? Enggak pernah. Tapi Freddy pernah nggak datang setelah 2014? Pernah nggak datang lagi ke Malang? Enggak pernah. Enggak pernah? Jadi terakhir 2011 itu. Kalau mas, tahun berapa ketemu? 2013. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu ya? Itu pun nggak ketemu, mbak. Cuma via telepon. Oh, oke. Dan via telepon aja semuanya? Itu telepon biasa atau lewat Blackberry Messenger? Nah, itu. Pakai Blackberry Messenger itu ya? Masih dengan itu ya? Oke. Mas Weh, Mas Yeh, terima kasih sudah berbagi informasi di Niduh. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Freddy Pratama yang 9 tahun dikejar tidak ketemu-ketemu. Sampai sekarang bahkan ya. Sudah sekarang akhirnya red notice sudah dikeluarkan. Mungkinkah ia kabur begitu saja sendiri? Atau dia juga melibatkan atau menyuap oknum-oknum tertentu untuk bisa kabur dan tidak terdeteksi? Terima kasih sudah menonton. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Perburuan gembong narkoba kelas kakak Freddy Pratama melibatkan Interpol dan juga lintas negara. Seperti apa tantangannya dan juga strategi yang mungkin akan diterapkan dalam pengejaran ini? Saudara bersama saya sudah hadir, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan juga Kepala BNN 1999-2001. Waktu itu namanya masih belum BNN ya, Pak? Belum, masih BKNN. BKNN. Pak Awil, kalau kita bicara yang kasus terbaru ini dalam kasus Freddy Pratama. 9 tahun ini Freddy Pratama ini buron. Memang ada orang yang bisa selicin itu tidak terdeteksi seperti itu? Saya rasa banyak kasus ya. Saya bisa cerita ini kenapa? Saya kan bekas Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko ya. Iya, benar. Merangkap Honduras, Panabaran, Costa Rica. Ini ada daerah-daerah gembong-gembong narkotika. Ini sampai sekarang itu sindikat-sindikat beberapa sindikat ini patah tubuh hilang berganti gitu ya. Malah hasil International Conference hari ini yang masih sedang dilaksanakan di Jamaika itu sindikat narkotika Khalisko itu sama Sinaloa masih termasuk penjarian dari dunia internasional. Dan itu bukan mulai sekarang, mulai jaman saya masih di Indonesia. Sudah puluhan tahun ya. Tapi kalau misalnya dalam kasus balik ke Indonesia lagi, dalam kasus Freddy Pratama yang 9 tahun dikejar tidak ketemu-ketemu. Sampai sekarang bahkan ya, sekarang akhirnya red notice sudah dikeluarkan. Mungkinkah ia kabur begitu saja sendiri atau dia juga melibatkan atau menyuap oknum-oknum tertentu untuk bisa kabur dan tidak terdeteksi? Orang itu kan namanya maling ya, pasti pinter gitu ya. Jadi sebelum terdetek, dia mungkin sudah kabur. Itu yang pertama. Nah ini kita sekarang masih melihat ya, bahwa si Freddy Pratama ini mertuanya orang Thailand loh. Berarti istrinya orang Thailand. Saya takut dia juga sudah jadi warga negara Thailand. Karena orang dengan uangnya ini bisa mendapatkan beberapa kewarga negaraan di beberapa negara. Yang sangat mudah. Karena di beberapa negara dengan menyetur beberapa uang, itu bisa mendapatkan kewarga negaraan. Khusus di negara-negara yang tidak terlalu kaya gitu ya. Yang penting kan orang bawa duit, ya boleh jadi warga negara gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan mungkin terjadi juga pada Freddy Pratama, memiliki lebih dari satu kewarga negaraan. Iya, betul. Pak Awil yang jadi pertanyaan sebenarnya banyak pihak begini, Freddy Pratama ini jadi buron sembilan tahun. Tapi red notice baru dikeluarkan tahun ini, setelah sembilan tahun buron. Bagaimana Anda melihat itu? Itu menjadi pertanyaan publik. Mungkin kita sambil mencari mengumpulkan data-data lengkap untuk meminta red notice. Karena kita nggak bisa begitu kita hanya baru mengindikasikan, kita sudah meminta red notice. Datanya belum ada. Ini pasti tidak akan diterima oleh Markas Khusus Interpol untuk diteruskan ke seluruh penyuruh dunia gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat spesifik juga membuat red notice itu. Anda melihat wajar atau biasa saja begitu ketika sembilan tahun buron baru red notice keluar? Kalau soal wajar tidak itu bergantung kecepatan juga dari penyidik-penyidik kita ya. Penyidik kita ini kan harus berusaha mencari data-data ini selengkap-lengkapnya. Untuk mengirim red notice itu harus data itu betul-betul data-data yang angkurat. Termasuk mungkin golongan darah, golongan segala macam. Kalau misalnya orang itu melakukan operasi plastik itu bagaimana? Penglihatan sepintas lalu mungkin dia bisa mengelabui petugas-petugas law enforcement yang ada di dunia. Tapi kalau nanti di cek sidik jaringnya, di cek DNA-nya, di cek golongan darahnya, itu bisa akan. Itu yang tidak akan bisa dibohongi? Tidak akan bisa. Itu pasti bisa terditek. Biasanya kerjasama antar negara dalam penanganan kasus, pengejaran kasus narkoba atau jaringan narkoba, itu seperti apa sih Pak Awil? Mungkin narkoba inilah suatu badan yang sudah sangat settle dan sangat lengkap ya. Kalau rapat di tingkat PBB, itu namanya UNODC ya, United Nations on Drug and Crime, itu setiap tahun ada namanya rapat CND ya, di Wina. Itu markas besarnya UNODC. Untuk tingkat Asia, kalau polisi kita punya Asia-Napol ya, terus kita juga punya HONLEA, Head of Narcotic Law Enforcement, itu Asia Pasifik. Terus kita punya juga ASOT, Asian Senior Office and Drug Matters. Terus kita punya lagi AMM, Asian Minister Meeting on Drug. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal perburuan gembong narkoba atau memburu jaringan narkoba di seluruh dunia, tidak susah harusnya ya. Karena kita sudah punya kerjasama internasional tadi ya. Betul, betul. Dalam kasus Freddy Pratama, satu polisi ini terlibat ya, sebagai kurir. Menurut Anda hanya satu saja dengan jaringan yang sebesar itu? Kalau dari hasil pemeriksaan yang saya dapatkan, bahwa dia bukan sebagai kurir. Kalau kurir itu berarti dia ikut membawa. Iya, dia mengamankan sebenarnya. Dia tidak mengamankan, cuma pura-pura nggak tahu. Barang lewat dia pura-pura. Mungkin karena dia komandan, jangan ada patroli hari ini. Menurut Anda itu hanya satu orang saja atau? Saya rasa karena dia komandan, mungkin kalau perintah semua takut ya. Mungkin yang temitik bersatu orang. Anda sendiri bagaimana optimisme Anda terhadap penyelesaian kasus Freddy Pratama dan pengejarannya, menyelesaikan juga semua jaringannya? Kalau saya sangat optimis ya. Dengan peralatan-peralatan yang kita punyai, kemampuan-mampuan anggota-anggota kita yang sekarang semua cukup mumpuni. Teknologi kita cukup canggih. Cuman kan kita namanya maling, selalu mencari bagaimana kehilangan-kehilangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Terima kasih. Agar tak terdeteksi penegak hukum. Beberapa waktu lalu, polisi menggelar barang bukti hasil operasi penumpasan jaringan Freddy Pratama yang dilakukan sepanjang 2020 hingga 2023. Barang bukti yang disita tak main-main. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini bukan kali pertama polisi menangani mega kasus narkoba. Sebelumnya, sejumlah gembong narkoba kelas kakak berhasil diungkap polisi. Salah satu yang fenomenal adalah Freddy Budiman. Ditangkap pertama kali pada tahun 2009, Freddy kerap menjadi buah bibir. Berkali-kali terbukti mengedarkan narkoba, Freddy Budiman tak kapok. Bahkan sewaktu mendekam di lapas Cipinang, Freddy masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dan melakukan penyelundupan 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok ke Indonesia. Atas perbuatannya, Freddy Budiman difonis hukuman mati pada tahun 2013. Dan tiga tahun kemudian, 29 Juli 2016, Freddy Budiman dieksekusi mati di lapas Musa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lalu ada Meri Kafranola alias Ola. Pada Agustus 2000 silam, Ola difonis hukuman mati akibat penyelundupan narkoba jenis heroin dan kokain dari Indonesia ke Landen. Namun, hukumannya berubah menjadi seumur hidup lewat grasi yang diberikan Presiden SBY pada 2012. Bukannya jerah, Ola tetap mengendalikan bisnis haramnya dari balik jeruji lapas wanita Tangerang, Bantan. Ola melakukan penyelundupan 775 gram sabu dari India ke Indonesia. Atas perbuatannya, Ola kembali difonis mati. Hingga kini eksekusi mati terhadap Ola belum dilaksanakan. Indonesia, ladang empuk peredaran narkoba. Letak geografis Indonesia yang strategis, pangsa pasar yang besar, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum dinilai ikut andil dalam maraknya peredaran barang haram ini. Tak heran masih ditemukan aparat yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa, terbukti terlibat menjual sabu bersama rekannya Linda dan mantan Kapolres Kota Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara. Teddy difonis hukuman penjara seumur hidup. Tak hanya di kepolisian, oknum anggota TNI juga terlibat dalam peredaran narkoba. Pada 2022 silam, Serdayal Pintarzun dan Peraturian Hermawan menjadi kurir narkoba 75 kg sabu dan 40 ribu butir ekstasi. Akibat perbuatannya, mereka difonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Maka pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu kejahatan luar biasa ini. Penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak agar dampaknya tak meluas dan jadi beban negara. Saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah pelompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi sehingga memberikan efek cerah. Karena kita tahu juga banyak apnuma para penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi cakatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak luas. Tak hanya merusak tubuh, tapi juga mental penerus bangsa. Jangan sampai hilang generasi potensial akibat negara tak serius memberantasnya. Semua harus ikut andil termasuk masyarakat untuk katakan tidak pada narkoba. Pemberantasan narkoba memang bukan perkara mudah. Dengan tingginya permintaan dan besarnya uang yang dihasilkan, banyak orang kerap tak punya daya menolaknya. Keteguhan hati serta keseriusan penegak hukum jadi kunci pemberantasan. Namun, tak kalah penting juga penyembuhan bagi mereka yang menyalahguna narkoba. Ikuti terus perkembangan informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!